Untuk saat ini, mungkin kebanyakan robot yang telah diciptakan hanya bisa dikendalikan menggunakan remote ataupun melalui perintah saja, dan ukurannya juga tidak terlalu besar. Namun seiring berkembangnya zaman, mulai banyak inovasi robot yang semakin canggih, ukurannya semakin besar dan dilengkapi dengan berbagai hal mengejutkan, salah satunya robot yang ada di Jepang ini. Salah satu perusahaan startup asal Jepang yang fokus pada pengembangan teknologi, Tsubame Industri, menciptakan suatu hal yang luar biasa. Bagaikan di film-film, mereka berhasil menciptakan robot yang bisa dikendalikan dari dalam, bukan lagi menggunakan remote ataupun hanya sekedar perintah. Wow, mungkin impian semua lelaki untuk bisa mengendalikan robot kini mulai nyata. Robot mirip Gundam ini bernama Arca. Ukurannya cukup besar, dengan tinggi 4,5 meter dan berat yang mencapai 3,5 ton. Di bagian tengah robot, ada ruang kendali yang bisa dimasuki manusia untuk mengendalikan robot ini. Meskipun belum sempurna, namun kendali yang bisa digunakan cukup menakjubkan. Mereka bisa mengendalikan tangannya, badannya, beralih ke mode berdiri, dan juga mengendarainya. Arca dilengkapi dengan 26 kamera yang berada di berbagai sudut, dan bisa dilihat melalui monitor yang ada di dalam kopit kendalinya. Namun selain dikendalikan dari dalam, mereka juga bisa mengendalikan Arca dari jauh menggunakan remote control. Kekuatan robot ini juga cukup mengagumkan, namun untuk saat ini hanya dipatasi sekitar 15 kg saja pertangannya untuk mengangkat beban, demi menjaga keamanan. Robot ini diciptakan bukanlah tanpa tujuan. Selain untuk menciptakan suatu hal yang keren, atau mungkin mainan raksasa bagi para pria, pihak Subami juga mengatakan kalau ingin menjadikan Arca sebagai robot yang bisa berguna bagi masyarakat, baik itu di saat adanya bencana, keperluan luar angkasa, ataupun hal lainnya. Dan kabarnya, mereka juga akan menciptakan lebih banyak arcak lagi sambil mengembangkan hal baru di dalamnya. Untuk harganya, menurut informasi dari berbagai sumber, harga satu robot arcak dibanderol sekitar 2,7 sampai 3 juta USD. Bagaimana? Ada niat untuk membelinya? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Like kalau kalian suka, dan dislike kalau kalian tidak suka. Terima kasih telah menonton.